Hai bismillahirrahmanirrahim Wa inna minnaso ihil ustadi jengsanya na eta tetap dinasawareh nasihat guru Wa inna minnaso ihil ustadi jengsanya na eta tetap dinasawareh nasihat guru Wa inna minnaso ihil ustadi jeng eta tetap dinas sebagian sawareh sapasi Tidak sebagian nasihat guru Antanwia Arian nganiatan anjen Antanwia arian nganiatan anjen Bito labil ilmi Ku ngaji ilmu Kuneangan ilmu Antanwia arian nganiatan anjen Bito labil ilmi Kuneangan ilmu Ridho Allahi kana ridho Allah Ridho Allahi kana ridho Allah Waddarul akhirati Jeng tempat Jeng lembur akhirat Waddarul akhirati jeng lembur akhirat Ridho Allahi kana ridho Allah Waddarul akhirati jeng kana lembur akhirat Wa ihya ad-dini jeng kana ngahiru-hiru agama Wa ihya ad-dini jeng kana ngahiru-hiru agama Wanab al-muslimina jeng kana manfaat Jeng kana mere manfaat ka muslimin Waddarul akhirat jeng kana ngahiru-hiru agama Wa tanwi jeng nganiatan anjen Bihi kutolab Wa tanwi jeng nganiatan anjen Bihi kutolab ul-ilmi Asyukro Kana syukuran Wa ala ni'matil akli Kana ni'matna akal Ala ni'matil akli Kana ni'matna akal Wasihatil badani Jeng waras na'awak Sehat na'awak Jadi Nga jelaskan Nga lempeng niat Meluruskan niat kita Tolab ul-ilmi itu buat apa Jadi cek di dia Sana jan ada beberapa Ulama yang mendeskripsikan niat ngaji Di antaranakan ayamun kerletik Dupi niat baden ngaos Eta ayah Seberapa? Genep Genep rupi Kata larta Saruwa Pohoh deh Bahal ngaji kerletik Tadi dia dia ayah Jadi masing-masing ulama punya Minta dong Minta dong Minta dong Nah Minta Niatnya Wain Wain Namina So'ihil ustadi Antan Wia Bitala Bilimir Ya Allah Yang pertama Niatnya Karena Nengan Ridho Allah Mardotillah Nah Karena Apapun yang kita lakukan Niatan KPG Takor Ruban Ilaw Ilaw Niat Gaweduhus Niat Nengan Ridho Allah Dalam Mungis Nengan Ridho Allah Mena Enak 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 Cek Allah Kasurgan Ini paksa Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutma'innah Irji'i Ilarab Bikir Radiyat Tamardiyah Padakul Ibi Ibadih Wadakul Ijan Nati Kalau sudah Mendapatkan Ridho Allah Kita ridho Akan bagian Dari Allah Dan Allah pun Meridhoi Akan Apa yang kita Kerjakan Maka Cek Allah Padakul Ibi Ibadih Wadakul Ijan Nati Maka Berangkat dari Ayat tersebut Musonik Berpendapat Bahwa Apapun Yang kita Lakukan Huswabil Khusus Tolabul Ilmi Kudun Nengan Ridho Nuka Dua Wadar Akhirah Kudun Nengan Nengan Patpin Tempatan Dimana Di sur Di surga Karena Orang-orang Yang mengkaji Ilmu Itu Derajatnya Tinggi Di hadapan Allah Salah Satu Tempat Derajat Tertinggi Adalah Sawar Sawar Surga Derajat Orang Yang mencari Ilmu Itu Derajatnya Tinggi Di hadapan Allah Wabil Khusus Dimana Di surga Di dunia Derajat Tinggi Derajatnya Tapi Jangan Berharap Tinggi Derajat Di hadapan Manusia Makanya Nuka Hicina Dari Do Allah Jadi Yang kita kejar Tinggi Derajat Di dunia Yang ketiga Wa ihya ad-dini Ngahirup-hirup Agama Sing'iakin Bahwa ketika kita menghirup agama Menolong agama Allah Allah akan menolong Kita intang suruh Allah Yang suruhku Kalau kita menolong agama Allah Maka Allah akan menolong Menolong kalian Akan menolong kita Jadi ngaji Ini niatan Nulungan agama Ulah nulungan Nulungan agama Kalau kita tidak menjadi penerus Para ulama Yang notabene Ulama adalah penerus Para nabi Al-ulama'u Warosatul'an Bia Wa'umana'ur Rasul Para ulama'u Itu penerus para nabi Sedangkan Nanti Estapet perjuangan Para ulama'u Itu digantiku Sandri Sandri jadi ulama'u Ulama'u Boga sandri Terus-terus Sampai kiamat Karena Allah tidak akan Menjadi Tidak akan Niamatkan alam dunia Sebelum Allah mencabut Semua ulama'u Mautul'alim Yadul'u'ala Mautil'alam Maut Nah para ulama'u Itu nuduhkan Allah Reknyin Maut Sakabe al Jadi Allah Niamatkan alam dunia Itu Ulama'u Dicabutan Karena Allah Teridawun Kalau ada ulama'u Yang tersakiti Dengan proses Kiamat Jadi Diceritakan kan 40 hari sebelum Terjadi kiamat Itu semua orang'u' Mautan Karena Allah Karena Allah Tidak membiarkan Orang-orang yang beriman Kepada Allah Apalagi ulama' Tersakiti Dengan proses terjadinya Niamatkan alam dunia'u' Niamatkan alam dunia'u' Orang yang beriman'u' Mautan'u' Khairunnas Anpu'anghum Linnas waktu sehat kita untuk apa? ngaji karena itu jadi syukuran itu bisa ngaji jadi yang badannya sakit gak bisa ngaji maka ini salah satu bentuk apresiasi syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat akal diberikan nikmat sehat badan pergunakanlah potensi tersebut untuk kita mencari ilmu dengan patokan utama adalah tolaburillahi ta'ala nayangan ridu Allah ta'ala wala taksid jem'ula ngamaksud anjan bihiku tolabul ilmi wala taksidu jem'ula ngamaksud anjan bihiku tolabul ilmi ingat bahwa film saya lormun ayat taksidu bertopeng wala taksidu jem'ula ngamaksud anjan bihiku tolabul ilmi tolabal madihi karena neangan pangalem kemudian ngaji ayo ketempa kuka boko urang be nah nonton ada ya ta'a kemudian si adek aji kerah ngaji tepukkan ke boko nah kita gara-gara niat ngaji nah ini tempa kuka nipu ulah naon ulah niat tolabul madihi dua wal jahi yang keagungan pangkat ulah nyangan gede jadi jalamat sudah mana sekolahan ayo jadi presiden monto sudah mana mas andren hanya jadi ajangan monto kenapa karena ngaji itu kawaji bahan apapun nanti output kita jadi apa itu urusan gusti orang mengaji woy ngaji 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 masalah pinter masalah jadi naon itu serah kegaguti Allah fa'idah azam tawa tawa kal ala Allah ini tong neangan pangalem tong neangan pangkat tong hayang jadi ajangan tong hayang jadi kiaikan kita mah urusan gusti Allah mun Allah ridho karena manfaat orang jadi kiai orang jadi gen kiai tapi kalau kalau ridho kita ilmu kita manfaatkan dina pertanian ilmu kita manfaatkan justru jadi orang biasa maka nikmatilah proses itu Allah subhanahu wa ta'ala karena kewajiban kita adalah ngaji dan da' wah jadi apapun indan nasi mungguh manusa indan nasi mungguh manusa au jam'ah hitam mid dunya atau karena ngumpul ngumpul benda dunya au jamah kutomid dunya beri sepul atau ngumpulkan babanda dunya imam babati wikunan ngaji ayang jadi ustad ayang jadi pendakwah mungkeng ngedakwah dimana-mana munggal dimana-mana mere amplop juronatnya kandel nah itu awas tapi lain berarti lamun enumere amplop kita ditarima tarima banyak dulu cengumere cuma jangan jadi prioritas utah utah jangan sampai kita ngaji tujuan kita itu biar-bisa dakwah biar diundang kata-kata nyemuludanya rajaban biar sengebul kumpat segala di sokotan amplop ngedakwah ngongkoh tapi jangan jadikan itu prioritas utama ketika kita ngaji ayang jadi jika ustad abdu somat manggung dimana-mana itu salah ini lain manggung antajitahida ariyen sungguh-sungguh getol non getol deh gede botol nah suryan antajitahida ariyen getol sungguh-sungguh anjir goyatal iztihadi kalawan antek nah sungguh-sungguh nyak-nyak kalawan banget nyak-nyak sungguh-sungguh ada nyak-nyak fitolabil ilmi dinanayangan ilmu fitolabil ilmi dinanayangan ilmu fatah-fadok maka ngapalkun anjir durus saka karena pirang-pirang pelajaran anjir patah-fadok maka ngapalkun anjir durus saka karena pirang-pirang pelajaran anjir kulaha tegesna sakabena durus durus saka karena pirang-pirang pelajaran anjir kulaha tegesna sakabena durus waturoji aha jeng muroja ahna durus muroja ahna ngapal hari roja'ah tidak kembali roja'ah, muroja'ah mengembalikan jadi mengembalikan pelajar pelajaran waktu roja'ah jeng muroja'ah kita terus filbaiti di imah ulah di imah filbaiti di kobong kalau kita ingin mengajikan di lembur filbaiti di imah filbaiti di kobong wala tudoyi'ah jeng ulah menyiak-nyiakkan noler-noler cek bahasa jerman wala tudoyi'ah jeng ulah noler-noler anjin nyiak-nyiakkan anjin wala tudoyi'ah jeng ulah menyiak-nyiakkan anjin aukotaka karena pirang-pirang waktu anjin sudan kalawan goplah goplah ke poho sudan kalawan poho fainaha karena sanyana aukot agla etaluwi'h mahal minal jawahiri dibandingkan permata fainaha karena sanyana aukot a'la agla etaluwi'h mahal minal jawahiri tibatan permata asaminati anu berharga jadi alwaktu agla minal jawahir waktu itu lebih berharga daripada permata permata itu adalah perhiasan dulu berarti ketika musonip ini mengarang kitab perhiasan yang paling berharga itu adalah jawahir permata kalau sekarang kan ada intan ada berlian ada naun angaranate titanium wah segala emas perak jadi waktu itu lebih berharga daripada permata kenapa? karena waktu itu alwaktu kasair waktu itu gak bisa dikembalikan lagi kalau permata kalau usaha kalau nyangan uang nyangan duit kita masih punya waktu yang lain maka kata Rasulullah naun ikmal lidunyaka kaan naka tamu kaan naka ta'isu abadan ikmal lidunyaka kaan naka ta'isu abadan kerjakanlah dunia kalian seolah-olah kalian akan hidup setelah mana artinya naun kita akalem kan kita gawe balik kita mutir kalem lain berarti orang kedul karena tujuan kita kesini buat ngaji kan itu sama urusan orang tua itu kewajiban orang tua nah kak ikmal lidunyaka kaan naka ta'isu abadan tapi sebaliknya wa'amalli akhiratika kaan naka tamu itu godan perbuatlah masalah akhirat kalian seolah-olah kalian akan mati besok bina padana gurung gusuh kudu izjihad sebetulnya bersungguh-sungguh sehingga yakin manjada wajada manjada wajada barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan jadi manjada wajadi manjada wajada kenapa? karena al-waktu aglamin al-jawahir as-samina karena waktu itu lebih berharga daripada permata wa'idha patas jeng dimana-mana lapur etawaktu wa'idha patas jeng dimana-mana lapur waktu pala ta'udu maka mual bisa ngebalik gendoy anjen pala ta'udu maka mual balik eh punten pala ta'udu maka mual balik day etawaktu abadan selamanya pala ta'udu maka mual balik day etawaktu abadan selamanya waktu tidak akan kembali lagi al-waktu kasayet waktu itu bagaikan pedang sekali pedang kita keluarkan dari serangkanya kita tebaskan untuk menebas orang lain maka tidak akan kembali lagi itulah seperti waktu waktu itu seperti naon ada juga mengatakan al-waktu kanabli waktu itu seperti busur panah selesai jadi terbisa kalau busur panah sudah lepas dari apa kalau anak panah sudah lepas dari busurnya tidak akan bisa kembali lagi kecuali sudah lepas menangkan tambang balik selesai 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 Yang yang mentingkan anjen Bina do fati kutubika Karena kebersihan kitab anjen Jadi kitab detong Bahkan Kalau keapikan Kalau menjaga keapikan Para ulama melarang kitab itu ditilap Makan ayah-ayah Pembatas kitab Kalau bisa kita itu jangan ditilap Menjaga kebersihan Kitab gular goler Siapapun itu Kalau lihat kitab gular goler Anute nyambung di kajenting Didur bakar Kenapa? Karena daripada dihinakan Mending kita bakar Namun saya kira-kira masih kenapa pakai Ampihan Kalau mau kita gak pakai Mau itu Quran Mau itu kitab Mau itu deba Namun Acak-acakan Salambar di bio Salambar di itu Salambar di mana Maka lebih baik kita bakar Wah ada watika Jeng pirang-pirang Para botan anjen Yuma senok Ayah di bon Piring Ayah di balong Flaukna Di balong kene Jangan-jangan seperti itu Jadi kudu naon Kudu merawat Tarati Harus menjaga kebersihan Baik itu kebersihan Tempat kita ngaji Ataupun kebersihan Fasilitas kita ngaji Baik fasilitas ilmu Ataupun fasilitas urang Watartibaha Jengkana Meresanana Eta kutub Watartibaha Jengkana Meresanana Eta kutub Fimahal Lihat Jena tempat Eta kutub Fimahal Lihat Jena tempat Eta kutub Kitab Tunda Dina tempat Ulah Kitab Di dapur Piring Di jerolomari Itu Nama Adolim Adolim Tenaon Wat Usai In Laisa Fimahal Lihi Menempatkan Sesuatu Bukan pada tempatnya Naji Dekiu Kut Kutub Natarang Eh Kutub Natu Ur Itu Dolim Sokaya Gening Awe Biasana Naik motor Dibonceng Kutubat Tanana Cik Tundari Natu Ur Labun Natu Ur Nanubu Nah Gitu Dolim Nondolim Wat Usai In Laisa Fimahal Lihi Menempatkan Sesuatu Bukan pada tempatnya Maka Itu salah satu Sifat Sifat yang Tercelah Terlebih Lebih Itu di Santri Santri Itu harus Tarati Sebenarnya Kan Lalu Meningali Karena kitab-kitab Viki Kenapa Setiap kitab Viki Itu Diawali Dengan Bab Anadopa Bab Masalah Bab Bersih Baik Itu Bersih Tina Pakaian Tina Wudu Dan Sebagian Harus Bersih Itu Menunjukkan Bahwa Santri Itu Harus Jadi Pelopor Kebersihan Iyumah Unggal kitab Bikih Ngaji Nampak Kebersihan Ari kitab Pangkotor Ari Santri Pangjorok Nah Itu Bahaya Ditempatkanlah Kitab Itu Pada Tempat Pula Kitab Tunda Dimana Tinggal Di Madrasah Bagian Ngajiri Kitab Tunda Di Dapur Ari Sambal Napir Tunda Dalam Mari Dabung Dipenta Dibatur Dibatur Serwawai Watu Wadibak Jeng Kudu Ngalang Gengken Anjen Alal Huduri Kanan Hadir Ngalang Gengken Anjen Alal Huduri Kanan Hadir Kullay Yaumin Dina Setiap W Fil Wakti Dina Waktu Kullay Yaumin Dina Setiap W Fil Wakti Dina Waktu Almuta Ayini Anu Ditang Tuken Anu Ditang Tuken Hadir Ngaji Unggal Waktu Lamun Ngaji Lamun Ngaji Setengah Setengah Bahaya Disi Keringaji Keringaji Nate Erin Lain Dina Tempat Contoh Ayah Aki Aki Ketiap Dia Wudu Ngubah Bogaan Aki Cek Nini Nate Atu Batal Manya Wudunya Kelubbogaan Kapan Cek Si Ustada Keringaji Ari Salah Satu Rukun Wudu Nauen Nusap Sirah Alit Ari Si Aki Lain Nusap Sirah Alit Tapi Nusap Sirah Sa Alit Gara Gara Salah Dengit Karena Ngaji Kudu Ceng Har Kudu Ijtihan Kudu Bersungguh Sungguh Ngaji Gula Gapir Molor Bari Nudang Jadi Tung 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 Dibaca Ubar Hayam Kaepa Dibaca Kuyup Malang Bong Dibaca Maling Bawang Dalam Kurung Dibaca Dalam Korong Hai Bawa Nata Nata Bari Nolita Kom Abawet Ketempo Ngaji Nata Bawa Bari Malang Mata Kedongah Hurmat Kena El 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 Mug Allah Allah